Oke teman-teman lihat sendiri disini sudah saya hidupkan mesin Oke teman-teman disini kita akan nge-press piston ini supaya suara di mesin tidak terlalu kasar Disini teman-teman bisa lihat sendiri di bagian penter pistonnya Ini goyang sekali ya teman-teman Tuh lihat dan terlalu goyang jadi gimana cara nge-press piston ini langsung aja ikuti Jadi saya sudah siapkan disini ini adalah broti ya teman-teman kayu yang saya lapis dengan kain supaya tidak jorok pistonnya nanti lalu cara pengobresennya seperti apa ikuti terus Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini teman-teman nanti kita akan pukul dari atas dari siku-sikunya teman-teman siku kanan kira dipukul pakai broti juga jangan menggunakan besi ataupun yang benda keras ya teman-teman artinya benda padat seperti besi ya teman-teman jadi kita menggunakan broti langsung aja ikuti ya teman-teman setelah dipress langsung aja kita coba ke bagian bloknya apakah sudah padat atau belum kalau belum padat silahkan teman-teman bisa ulangi perlahan-lahan ini sedikit lagi teman-teman dan jangan lupa, jangan lupa dibandingLove oke disini sudah kelihatannya sedikit padat teman-teman disini ringnya sudah saya susun kembali sudah saya pasang lalu kita tes aja teman-teman bisa lihat sendiri ini udah terluka udah padat ya teman-teman jadi seperti itulah cara press piston teman-teman disini bagian pantat piston teman-teman bisa perhatikan tidak ada lagi yang goyang udah padat ya teman-teman jadi buat di blok fixen ini fixen mx mx king atau mx weldy itu penyakitnya sering terjadi di bagian pantat piston ya teman-teman jadi mengeluarkan suara yang sangat kasar ya teman-teman jadi buat teman-teman dimana pernah berada walaupun anda beli piston yang baru original langsung dipasang itu tetap mengeluarkan suara yang berisik ya teman-teman alangkah baiknya teman-teman harus press dulu supaya bagian pantat pistonnya itu padat ya teman-teman jadi tidak mengeluarkan suara yang kasar nantinya waktu setelah dirakit ya teman-teman jadi langsung aja untuk di tutorial saya hari ini semoga teman-teman dimanapun anda berada memahami ya teman-teman langsung aja saya akan rakit di bagian mesin mesin ya teman-teman saksikan terus nanti kita lihat hasil penghidupan mesin ya teman-teman hai 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 injeksinya minta riset Hai injeksi raju minta riset pulpa meninjeksi pun bisa juga jorok ini udah saya rakit semua sudah saya beresi sudah terapikan kepala ini mesin tadi yang kita press piston itu ya teman-teman jadi langsung aja kita pengetesan suara mesin langsung ya teman-teman saya kunci kontakan dulu tapi ini kereta tidak bisa starter maka kita pakai engkola teman Oke langsung teman-teman ini adalah dia mesin yang hasil kita press tadi teman-teman teman-teman sendiri bisa menilai ini apakah halus atau masih kasar tapi kalau menurut saya ini sudah agak lumayan dari awalnya teman-teman jadi suara pistonnya sudah enggak cetak-cetak-cetak-cetak lagi ya teman-teman sudah berkurang total sekitar 70% lah Oke sampai disini saya akhir aja di sore hari ini tutorial cara press piston ini buat teman-teman yang baru berkabung langsung aja klik subscribe-nya dan langsung aja klikkan lonceng sebelah kiri anda dan teman-teman setiap saya terima kasih sudah menonton video dari saya dan buat teman-teman dimanapun anda berada mohon dukungannya buat channel kita ini supaya cepat berkembang ya teman-teman Oke saya akhir aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati